hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim ketemu lagi sama saya bunda arti apa kabar nih teman-teman semuanya semoga selalu sehat ya seperti biasa di video kali ini saya akan share lagi kegiatan harian saya sebagai seorang ibu rumah tangga nih rumah nah ini tepatnya pagi hari teman-teman kebetulan hari ini saya tidak disibukkan oleh pekerjaan di luar karena tugas saya sebagai seorang ibu guru pada saat ini saya sedang diberi kelonggaran karena siapa nih anak-anaknya yang mungkin sudah ulangan atau mungkin udah sekolah pasti tau lah ya kalau di akhir-akhir bulan Desember seperti ini mau kenaikan, mau bagi rapot maksudnya pastilah sudah menghadapi ulangan semester, kelas meeting dan nantinya akan bagi rapot terus libur deh makanya saya udah kangen banget ini upload-upload video mungkin saya mau menjelaskan aja disini walaupun tidak ada yang bertanya kenapa alasan saya pernah break sebentar kemarin beberapa purnama tidak upload video karena pada saat itu kan kita sudah kembali ke new normal jadi kita sudah kembali ke aktivitas seperti biasanya nah kebetulan saya sudah aktif kembali di luar rumah sebenarnya sih di rumah saya tetap melakukan aktivitas seperti biasa yang saya videokan tetapi saya tidak punya banyak waktu untuk dan apa bukan banyak waktu sih maksudnya lebih ke nggak mood aja gitu buat merekam, buat edit-edit video jadi pulang sekolah itu udah siang biasanya saya mau quality time, mau istirahat gitu terus besok mau kerja lagi jadi memang harus timbul semangat itu harus ada gitu tapi saya nggak tau Alhamdulillah sekarang semangatnya itu tumbuh lagi loh Alhamdulillah mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk kedepannya dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu support di channel saya yang selalu menanyakan kabar saya walaupun lewat Instagram udah kangen sama saya terima kasih banyak ya ternyata ada yang merindukan saya semoga teman-teman yang baik hati mendapatkan bahala yang setimpal sesuai dengan perbuatan amin, amin ya Allah nah ini ceritanya pagi hari ini saya udah beres-beres ya teman-teman nanti ke sekolahnya itu agak siangan sedikit karena di sekolah baru selesai semesteran, ulangan semester jadi ini pagi-pagi saya gercep buat beberes dapur tadi udah beres bagian meja mini barnya ala-ala bar ya jadi udah saya bereskan biasanya di meja itu yang paling kotor dan paling berantakan karena banyak sekali benda-benda atau alat-alat yang sering dipakai terus diletakkan di atas sana nah terus ada sedikit cucian bekas masak ini saya mau cuci dulu sekalian ini saya lap-lap terus ini untuk cucian piringnya udah beres dan udah selesai nah kemudian saya juga ada cucian aku cucian sih ada pakaian yang sudah diangkat semalam tapi belum sempat saya lipat nah ini rencananya mau saya lipat sebentar tapi saya mau bereskan dulu untuk bagian kursi tempat menonton ini nah itu di layar televisi mungkin teman-teman bisa lihat ya kenapa kayaknya itu wifi-nya macet atau gimana gitu jadi saya sibuk mau ambil channel, mau ambil tontonan gitu pokoknya apa aja yang penting sambil ada denger-dengar suara-suara gitu sambil kerjakan gak gerasa tapi kayaknya apa sinyalnya jelek atau gimana saya gak tau terus ini saya ditemani si Alia, Alia juga udah semestiran jadi udah gak sekolah lagi karena ada kegiatan di sekolahnya jadi mereka diliburkan sampai bagi rapot dua hari mendatang nah dia tuh kayaknya angin-anginan mau bantu terus masih mau main-main gitu nah tapi gak apa-apa gak saya ini kan apa gak saya paksakan kalau dia mau ngerjain ya dikerjain kalau gak mau yaudah biar saya aja kan pastikan bakalan beres juga tapi kalau dibantu sama Alia kan sambil mengajarinya juga bagaimana cara beres dan melipat pakaian oke nah itu sampai sekarang juga televisinya belum bisa menyala teman-teman nah itu sambil usaha saya tetap menghidupkan televisi ternyata gak juga hidup-hidup akhirnya saya dilihatin pak suami terus dia yang ngebetulin alhamdulillah nanti juga bisa ada lagi siarannya tapi saya udah selesai ngelipatin pakaiannya oke deh lanjut lagi nih saya mau beresin di bagian ruang tamu ini gak terlalu berantakan sih cuma pengen kibas-kibasin aja barangkali ada debu-debu gitu jangan-jangan nanti ada tamu mendadak datang ya kan aduh rumahnya berantakan berdebu kayak gak ada penghuninya aja jadi ini terutama meja ya yang perlu saya elap-elap jadi ini perlu saya elap dengan menggunakan tisu basah gitu aja di kelopak-kelopak bunga anggri ini sepertinya banyak debu juga kalau di kamera kayaknya gak begitu kelihatan terus di lepek ini juga mau saya elap-elapin dan ternyata memang banyak debunya itu dilihat dari tisu basahnya yang sangat kotor sekali teman-teman oke udah beres gitu aja cuma sekilas sekalian ini meja yang ada di teras juga mau saya elap-elapin karena pastinya berdebu ya rumah di pinggir jalan dan cuaca yang panas juga biasanya banyak betebu berterbangan dan menempel di meja seperti ini nah ini sekalian aja saya mau elap-elapin dengan menggunakan tisu basah juga saya lebih suka membersihkan peralatan itu dengan menggunakan tisu basah teman-teman sebenarnya ngeliat dari teman-teman di youtube juga sih menggunakan tisu basah gitu setahunya aku dulu itu tisu basah cuma buat anak-anak gitu ya kan pada saat mereka bayi terus untuk lap-elap tangan ternyata efektif banget kalau membersihkan peralatan rumah itu menggunakan tisu basah oke lanjut lagi ke video ini saya mau sapu-sapu di bagian teras nah seperti inilah di teras saya keliatannya agak sempit gitu ya teman-teman jadi saya butuh ekstra nyelip-nyelip untuk membersihkannya oke lanjut lagi ini di pagi hari keesokan harinya saya mau masak seperti biasa ini santai lagi nih teman-teman jadi masih ada waktu buat masak nih nah kebetulan cabai di belakang ini cabai hijau ternyata sudah panen langsung aja lah mumpung buahnya segar saya mau buat sambal cabai hijau di kulkas ada petai terus ada terong terus sudah saya siapkan bumbu-bumbunya juga saya mau tambahkan sedikit ikan asin terus ini ada bawangan yang sudah saya bersihkan nah untuk cabainya saya tumis dulu sebentar sebelum saya haluskan terus dibarengin aja sama tomat dan bawangnya cabai ditumis kayak gini terus disambal gitu lebih enak kalau dibanyakin bebawangannya beneran lah teman-teman saya ngeliat juga tuh kalau banyakin bawangnya pokoknya masakan apa aja kalau banyak bawangnya itu pasti mantap dan sedap terus ini saya juga mau buat tumisan sayur gitu sebenarnya mau buat sop tapi gak ada percanya gitu jadi kayak tumisan basah gitu loh nah ini bawang putih bawang meranya udah saya tumis terus saya beri air sedikit baru saya masukkan sayur-sayurannya saya gunakan wortel buncis terus ada kubis tidak lupa tambahkan pala itu ciri khas dari sayur sop jadi sop ala-ala gitu lah ya terus jangan lupa seasoning tambahkan garam, kaldu dan tes rasa masak, angkat beres nah untuk cabai yang udah ditumis tadi ini saya ulek sebentar dengan menggunakan cobekkan aja tuh sebentar aja gak lupa ini saya tumis kembali cabainya tuh bawangannya udah kelihatan terus ditumis sebentar masukin pete sama ikan asinnya wah ini mantep banget teman-teman udah kayak apa gitu ya menu yang seperti ini menu yang menggugah selera menurut saya sih kalau udah bosan makan makanan yang enak udah deh kembali lagi ke makanan seperti ini pasti selera makan itu kembali meningkat udah selesai nih teman-teman nah ini sedikit gambaran saya di sekolah ini selesai ulangan lah teman-teman saya mau ngajak anak-anak loreksi ulangan sama-sama ulangan apa itu ulangan semesterannya kemarin biar ngasih tau juga ke mereka apa-apa saja yang jawaban yang benar dan yang salah supaya mereka juga tau dimana letak kesalahan mereka pada saat menjawab soal nah kurang lebih seperti ini keadaan pada saat di dalam kelas anak-anak ini kelas 1 SMP loh teman-teman jadi udah gede-gede ya kalau di kamera tapi tingkah lakunya itu macam-macam loh teman-teman ada yang seperti ini ada yang seperti itu jadi kalau ketemu di kelas udah gak heran lagi lah nah tuh kan kelihatan aduh lucu-lucu yang mereka-mereka ini oke deh teman-teman seperti inilah kegiatan saya sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang sebagai ibu pekerja terus saya-saya juga mau menyelipkan sedikit kenangan pada saat hari ulang tahun hari ulang tahun guru kemarin HGN jadi ini kegiatan kita makan-makan setelah kita upacara HGN di desa Orgading di kecamatan Kerkap Orgading jadi kita mampir di pinggiran sawah seperti ini kita gelar tikar terus kita makan sama-sama seperti inilah nikmat banget jadi saya pengen mengabadikan momen ini disini kegiatan bersama teman-teman oke terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti sampai di akhir semoga teman-teman terhibur jangan lupa like, subscribe, dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye sub indo by broth3rmax